PJ Wali Kota Palembang mengaku penurunan status Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan menimbulkan dampak negatif dari segi perekonomian serta segi pariwisata di kota Palembang. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, nama Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang tidak termasuk ke dalam daftar bandara bertaraf internasional. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pertimbangan ekonomi global yang jumlah penduduknya banyak merupakan alasan perampingan bandara internasional dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Ditambahkan Ratu Dewa, penurunan status internasional Bandara SMP II Palembang menimbulkan dampak negatif dari segi perekonomian dan segi pariwisata. Kendati demikian, Bandara SMP II Palembang yang kini menjadi bandara domestik masih menyediakan rute embarkasi keberangkatan umroh, haji, serta event besar nantinya. Dapat negatif dari segi perekonomiannya, tapi juga kita harus tahu bahwa kondisi itu tidak lain dan tidak lepas dari kertiadan beberapa persyaratan yang harus menghengkapi. Saya kira itu dalam rangka menikmati. Artinya kemungkinan ada penurunan untuk ingkat pariwisata juga ya Pak? Ya pasti kalau dari sisi pariwisata kan, apalagi kan. Tetapi kan ada sisi pengecualian juga di sana. Kalau ada event dan kegiatan internasional itu masih dibuka. Termasuk juga embarkasi dan juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan tertentu ke negara juga masih dibuka. Saya kira itu kalau kita bicara detil dari surat keputusan.